Intro Salam Jitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pastinya, pendedahan kali ini adalah berita paling buruk untuk Perikatan Nasional dan khususnya Parti Bersatu Adakah Parti Bersatu akan menjadi mangsa kedua daripada Parti PAS? Adakah Parti Bersatu akan turut mengalami masalah yang sama dengan UMNO? Apabila PAS dikatakan dilaporkan sebagai bersedia menolak Bersatu untuk kerjasama dengan UMNO Kesiannya Parti Bersatu terpaksa melalui saat yang dinamakan dicerai talak tiga Begitulah ceritanya sudah dapat dijangka kata netizen Siapa suruh berkawan dengan PAS? Kata netizen lagi Ahli Parlimen Parit Buntar daripada PAS Muhammad Mish Bahul Munir bin Masduki berkata PAS sedia menolak Bersatu bagi membolehkan Parti itu bekerjasama dengan UMNO Itulah sikap persahabatan yang dimiliki Kualiti persahabatan yang dimiliki oleh Parti PAS Sanggup mengorbankan rakan lama untuk meraih kepentingan diri sendiri Apabila sanggup pula membuang Parti Bersatu Menolak Parti Bersatu Selepas menikmati indahnya berbulan madu dengan Bersatu Sanggup pula mahu bersedia ditolak Untuk semata-mata bekerjasama dengan UMNO Dengan satu tujuan Mendapat kepentingan politik diri sendiri Dalam satu video yang kini tular di media sosial Ahli jawatan kuasa kerja PAS pusat itu berkata Parti itu rela menolak Bersatu Untuk membolehkan Parti itu bekerjasama dengan UMNO Netizen sudah lama menghidu Sifat dan kualiti persahabatan yang dimiliki oleh PAS ini Mereka sanggup bersama dengan UMNO Mereka sanggup bersama dengan UMNO Untuk mahu kembali semula berkuasa Adakah sebab kerana Parti Bersatu sudah miskin? Adakah kerana Parti Bersatu yang telahpun dibekukan akaunnya Tidak lagi memiliki kekayaan seperti dulu Menyebabkan Parti PAS tidak berminat lagi dengan Parti Bersatu? Dalam rekaman itu berkata Kita sanggup tolak perikatan nasional Tolak Bersatu pun tak apa Sebab UMNO bagi syarat untuk berkawan dengan PAS Dengan syarat PAS tolak Bersatu Kata misbah yang merupakan timbalan pesuruh jaya PAS Perak Dalam video yang tular itu Video itu dipercaya dipetik dari ceramah beliau Dalam satu kempen untuk perikatan nasional PN Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi sebelum ini membayangkan Tidak akan ada kerjasama dengan PAS selagi Tan Sri Abdul Hadi Awang Menjadi Presiden Parti Komponen Perikatan Nasional PN itu Menurutnya keputusan itu ekoran pengalaman bekerjasama dengan Parti tersebut sebelum ini Yang menyaksikan Banyak keputusan bersama di antara kedua-dua parti dikhianati PAS PAS ini membohong dari dulu sampai sekarang Saya ini saksi hidup Bincang empat mata dengan Hadi Awang Sewaktu berdepan kita setuju Tetapi esok tukar tidak setuju Kata Zaid Hamidi Jangan percayalah Selagi orang itu jadi Presiden Jangan harap kita hendak bekerjasama dengan parti yang menunggang Islam Katanya ketika berucap Merasmikan persidangan perwakilan UMNO Bahagian Kuala Kangsar 2024 di Dewan Jubli Perak Julai lalu Ahmad Zaid mengakui bahawa Rakan-rakan daripada Parti Pakatan Harapan PH Ikhlas bekerjasama sama ada di dalam kerajaan Maupun gerak kerja politik Jika ini benar Maka habislah musnal harapan terakhir Muhyiddin Yassin Jangankan nak menjadi Perdana Menteri Rupa-rupanya nak mengekalkan Gerusi kemenangan mereka dalam pilihan Real Nelpas pun Sukar untuk dapat dimenangi lagi oleh Parti Bersatu Kerana ramai penganalisis dan pengulas politik mengatakan Kemenangan Parti Bersatu sebenarnya hanya disebabkan oleh Parti PAS Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Salam Jeteran, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Akhirnya, Akmal pula dapat giliran didesak Kali ini kita terkejut apabila Dalam isu kes Teresa Kok lawan Akmal Saleh Kali ini giliran Akmal pula didesak Memohon maaf, minta maaf pada Teresa Berkait dengan isu sijil halal Isu ini kalau terus berpenjangan Dijangka akan mengeruhkan keadaan Khususnya dalam pilihan raya PRK Dun Mahkota yang akan berlangsung Tidak lama lagi Yang akan mengundi tidak lama lagi Kempennya sekarang ini Sedang giat berlangsung Apa yang mengejutkan ialah Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Didesak Meminta maaf kepada naib Pengerusi DAP Teresa Kok Dan semua rakyat Malaysia Berhubung isu persijilan halal Apa pendapat anda semua? Setujukah anda dengan kenyataan media ini? Yaitu Akmal Saleh didesak Minta maaf pada Teresa Berkait isu sijil halal Mengapa beliau perlu Memohon maaf Ahli jawatan kuasa DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao berkata Keputusan terkini kabinet Untuk tidak mewajibkan persijilan halal Bagi restoran dan perniagaan makanan Yang tidak menjual daging babi Dan alkohol membuktikan Kebenaran pendirian kok Keputusan kabinet membuktikan Kebimbangan Teresa Kok terhadap perkara itu adalah berdasarkan Kedolatan undang-undang dan pandangan terhadap perlembagaan persekutuan Pandangannya mencerminkan Kebimbangan daripada semua lapisan masyarakat Termasuk peniaga kecil Melayu dan bukan Melayu Ketika rakyat menghadapi masalah ekonomi Dan kecewa terhadap politik perkauman dan kepercayaan agama yang ekstrim Kata Bu pada satu kenyataan hari ini Sebelum ini Teresa Kok yang juga ahli parlimen seputih disiasat berhubung kenyataannya mengenai Cadangan mewajibkan persijilan halal ke atas restoran Dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan alkohol Antara lain Kok berkata cadangan itu bakal membebankan peniaga termasuk orang Islam Dan boleh menjejaskan imej Malaysia Susulan itu Akmal Saleh menggelarkan Teresa Kok sebagai nyonya tua Dan memberi amaran supaya pemimpin DAP itu tidak mencampuri urusan berkaitan agama Islam Dia juga secara sinis meminta kerajaan menyediakan logo non-halal untuk ditampal di dahi pemimpin DAP itu Kok telah memberikan keterangan kepada pihak polis Berhubung isu itu namun menegaskan tiada keperluan untuk pihak berkuasa itu melakukan siasatan terhadapnya Dia juga telah dipanggil ke ibu pejabat S Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Di Putrajaya untuk disiasat tibuah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas penyalahgunaan kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian Pada hari sama Kok mengeluarkan surat tuntutan kepada Akmal bagi Menuntut ganti rugi berjumlah RM25 juta Dalam notis yang dihantar oleh peguamnya Sang Karanair and Partners Kok mendakwa Akmal memutar belit kenyataannya mengenai isu pensijilan halal Sebelum kempen PRK Mahkota terdapat kebimbangan bahawa serangan Akmal terhadap Kok Mungkin menjejaskan peluang Barisan Nasional untuk menang di kerusi itu Ini kerana pengundi Cina meliputi kira-kira 35% daripada jumlah pengundi di Dewan Undangan Negeri Berkenan Pun begitu, pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi pada 19 September menjelaskan Pergeseran antara Ketua Pemuda UMNO dan naib pengerusi DAP berhubung isu pensijilan halal sudah reda Zaid berkata dia sudahpun mengeluarkan kenyataan pada 18 September berkaitan pendirian kerajaan bahawa Permohonan sijil halal kekal dibuat secara sukarela Kata beliau dah reda Saya sendiri telah berjumpa dengan Dr. Akmal pada 14 September lepas Bersama Ketua Menteri Melaka Datu Sri Abdul Rauf Yusuf dan saya juga telah memberitahu Setiausaha Agung ADAP Antony Luk mengenai perkara itu Jadi isu ini telah ditutup kata Zaid Sementara itu, Bo menasihatkan Akmal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik undang-undang yang sedang berjalan dengan Kok Serta mengelakkan daripada menghidupkan semula politik perpecahan Ketua Pemuda UMNO, Akmal Salih bukan sahaja perlu memohon maaf kepada Teresa Kok Dan menyelesaikan perselisahan pendapat dan pertikaian undang-undang secara baik Ini untuk menunjukkan bahawa beliau adalah seorang pemimpin negara kelak yang matang dan berpotensi dengan tidak mengulangi politik terlampau yang kelam katanya lagi Bu berkata permohonan maaf Akmal Salih itu penting untuk memulihkan imej BN di mata pengundi Cina pada pilihan raya kecil mahkota Apa pendapat anda semua? Adakah anda juga setuju dengan Bu supaya Akmal Salih memohon maaf kepada Teresa Kok bagi menyelesaikan isu ini Dan Teresa pula patut menarik balik saman terhadap Akmal Salih Tiga komen daripada netizen berkait isu ini ialah E1979 kata Akmal ini tak layak dapat gelaran datuk pun katanya tak ada adab Kalau nak sangat mengampu untuk nak jawatan bukan begitu caranya Buang dari UMNO, tukar dengan yang ada-ada berkata E1976 Ramai juga yang menganggap Akmal Salih kadang-kadang terlampau Sehingga menyebut Teresa Kok sebagai nyonya tua dan juga secara sinis mengatakan Memohon supaya ditampalkan non halal didahi nyonya tua itu EKJ kata bagai mencurah air ke daun kaladi Mamat tu ataupun merujuk kepada Akmal Salih tak ada hormat bukan sahaja dengan Teresa tapi semua orang Keangkuhan dia tak boleh dibawa bincang katanya Jadi biarkan sajalah sampai masa dia akan tersungkur Dan lepas menghilang paling lamapun PRU akan datang kata EKJ Green Moss kata tak payahlah biarlah Dr. Rusiani dengan cara dia Bagus juga UMNO kalah biar kalah teruk baru sedar diri Dia ingat dia tersangat kata Grand Moss Black Panther kata tak payah minta maaf lah Sebab UMNO sendiri pemikat undi Cina banyak-banyak MCA pun boleh tarik banyak-banyak undi Cina Datuk Dr. Akmal tu jejak kaidaman pengundi Cina kata Black Panther Red Parrot kata jika Akmal minta maaf adalah satu sikap terpuji Kes selesai dan tidak jatuh maruah pun dia Cuma akan menyerlahkan ketidakmatangan dan emosi yang mungkin boleh diperbaiki di masa hadapan Sesuai dengan peningkatan usia dia Tapi kalau dia tak minta maaf Dia seorang pemimpin muda yang ego Tidak boleh dipercayai Mementingkan political mileage Dia dan tidak memahami realiti politik semasa dan masyarakat majmuk Malaysia Wolpes pula kata tak payah minta maaf lah Kan doktor dari Rusia sudah cukup Apalagi nak minta maaf kata beliau Kalau minta maaf atas desakan tak bererti laki Tak ikhlas Tambahan pula mana letak air muka beliau kata Wolpes Anak JB kata tak payahlah minta maaf Tak maksud apapun kalau didesak Apabila pendapat anda semua Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Terima kasih kerana menonton!